Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Ahsan in MPSD dipersilahkan. Terima kasih Mbak Arisma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan hari ini semakinnya lebih hebat daripada kemarin. Mudah-mudahan hari esok kita jana apa yang insya Allah kita perencanakan. Bahwa kawan-kawan yang hadir pada hari ini, kawan-kawan yang hadir dalam program VP, yang insya Allah, beliau-beliau yang sudah lektor, mudah-mudahan kerjok ke GB, yang masih asisten ahli, boleh lompat ke RK, yang masih ahli asisten, mudah-mudahan juga cepat bisa menyelesaikan jabungnya. Sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan, memberikan makna dan manfaat bagi kita semua, Ibu Bapak sekalian. Misalnya hari ini kita bincang-bincang tentang bad practice penulisan artikelnya. Saya yakin, saya yakin-yakinnya Bapak-Ibu sudah terbiasa nulis artikelnya. Terutama Bapak-Ibu yang sudah profesor, saya yakin sudah terbiasa. Nah ini kita sharing, kita berbagi. Berarti tolong Bapak-Ibu yang sudah terbiasa nulis, tolong dibetulkan kalau ada yang kurang tepat, tolong diluruskan kalau ada yang bengkok, tolong dibengkokkan kalau terlalu lurus. Sehingga apa yang kita lakukan, kita ajakan memberikan manfaat bagi semua dan kita saling berbagi. Baikannya dengan artikel ini, Ibu Bapak sekalian, kita berharap bahwa teman-teman yang belum terbiasa nulis atau boleh jadi yang sudah nulis, mudah-mudahan dengan kegiatan kita 6 bulan ini, bisa aseptif di jurnal internasional yang merupakan syarat KGB. Ini khususnya itu. Yang kedua, kita sangat berharap nanti kawan-kawan yang berkenan bisa ikut seminar internasional yang misalnya kita lakukan di Durantjit Undid University di Bangkok, insya Allah, pada bulan Oktober. Dan kita berharap, Ibu Bapak sekalian, apa yang Bapak-Ibu miliki berkenaan dengan laporan-laporan penelitian, bisa disfit, bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Insya Allah nanti akan kita bantu, akan kita dorong bersama-sama untuk menyusun buku monograf dan buku referensi. Yang seringkali problem itu bukan buku monograf, tapi buku referensi. Sebagian kita menganggap buku referensi itu buku ajar yang menjadi referensi mahasiswa, itu sebagian kita punya pandangan seperti itu. Padahal tidak demikian. Jadi makna buku referensi adalah sama dengan buku monograf, hanya beda tentang substansi isinya saja. Dan tadi, buat sekalian, mari kita mulai pinjang-pinjang kita. Insya Allah materi sudah kita share di grup. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat hari ini, sekali lagi, bisa memberikan makna manfaat kepada kita. Dan nanti tolong kalau ada yang kurang sesuai, kalau mungkin kurang pas, tolong kawan-kawan berkenan untuk membantu ngepaskan, menyesuaikan, sekali lagi. Oke, Ibu Bapak sekalian. Seringkali yang kita hadapkan adalah best practice. Nah, sekarang mari kita coba balik, best practice. Beberapa boleh jadi kelemahan, kesalahan, cara pandang yang kurang sesuai ketika kita melakukan penulisan artikel ilmiah. Kalau best practice adalah sudah banyak, tapi yang best practice mungkin juga sudah banyak. Tapi kali ini kita coba apa yang pernah kami memandang, kami melihat, kami mencoba mengevaluasi beberapa hal yang dapat kita bincangkan, Ibu Bapak sekalian. Ini insya Allah paling tidak kenal dengan saya, Ibu Bapak sekalian. Seperti yang Ibu Bapak lihat, ada beberapa teman yang kemarin juga sempat kita bincangkan, bahwa urusan sekolah kadang-kadang menjadi hal yang perlu dibicarakan berkenan dengan urusan GB. Ada kawan yang S1-nya perawat, S2-nya perawat, S3-nya manajemen pendidikan. Lantas bagaimana itu? Apakah bisa menjadi guru besar? Bisa itu. Tapi guru besarnya di bidang manajemen pendidikan, bukan di keterawatan. Sehingga tugas-tugas perkuliahan, tugas-tugas kaitannya dengan pendidikan, dan karya ilmiahnya harus senadar jenis airama serta selaras dengan S3-nya. Ada juga kawan yang di VP ini diskusi tentang S3-nya beliau adalah antropologi. Apakah bisa menjadi guru besar? Tetap bisa, Ibu Bapak sekalian. Cuman kita sesuaikan. Ada juga kawan kita yang S1-nya misalkan bahasa Inggris, S3-nya kajian Amerika. Kalau seperti itu, GB-nya di bidang apa? Demikian saya sarankan, GB-nya bukan di bidang pendidikan bahasa Inggris, tapi GB-nya mungkin bisa di HI, karena S3-nya adalah kajian Amerika. Ada juga kawan yang S1-nya bahasa Inggris, S3-nya sosiologi. Nah, lantas bagaimana GB-nya? GB-nya ya di bidang sosiologi. Ada juga kawan yang S1-nya KSOS, S3-nya sosiologi, sehingga GB-nya di sosiologi. Akan tetapi, Ibu Bapak sekalian, yang perlu kita garisbawahi, bahwa pendidikan, penelitian harus senada selaras dengan S3 Ibu Bapak sekalian. Tetapi juga ada problem, kadang-kadang. Ada perguruan tinggi yang boleh jadi sedikit mempermasalahkan ketika ada kawan S1-nya bahasa Inggris, S3-nya sosiologi, dia mengurus guru besar di sosiologi. Tapi dari jurusan sosiologinya, oh tidak bisa itu. Bukan bidang dia. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tolong Ibu Bapak gunakan pendekatan-pendekatan yang boleh jadi pendekatan manusiawi yang memungkinkan bahwa ketika kita mengurus besar harus berprodi di mana Ibu Bapak akan GB. Jadi pendekatan kemanusiaan yang harus kita lakukan, Ibu Bapak sekalian. Saya yakin itu bisa. Oke, Ibu Bapak, mari kita buat renungan-renungan terlebih dahulu sebelum kita bincang-bincang. Sebab ketika kita ketemu ini, kadang-kadang harus saling mengingatkan, harus saling memberikan sesuatu yang memberikan makna dan manfaat. Mudah-mudahan renungan ini dapat menginspirasi kita, Ibu Bapak sekalian. Tung Dasem mengatakan, orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan. Ibu Bapak, jangan ada kata sulit kemudian kita berhenti. Dan ketika Ibu Bapak menerima kesulitan, beda antara orang yang pesimis dan orang yang optimis. Saya yakin si agaknya demikian. Orang pesimis, gak ada kesulitan? Sudah. Dia resah, gelisah, akhirnya pasrah. Tapi ketika orang optimis, ketika ada kesulitan, disitulah ada kesempatan yang bisa kita perjuangkan. Ini yang harus ada pada diri kita. Apalagi orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Ada itu, karena dia tidak pernah berbuat. Kalau orang tidak pernah berbuat, saya yakin tidak pernah mengalami kesulitan. Sehingga kalau Ibu Bapak mungkin mendapati kesulitan, coba renungkan kesempatan apa yang dapat kita berbuat dengan kesulitan yang ada. Saya yakin sekali lagi, tinggal cara pandang kita saja, Ibu Bapak sekalian. Mari kita punya pandangan optimis, berpandangan positif ketika melihat apa yang ada di depan kita. Ibu Bapak, banyak teman saya, seperti yang pernah saksa mereka kemarin, golongannya sudah 4C, ada juga yang 4B, ada yang 4A, bahkan ada yang mungkin masih lektor. Tapi, Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang 4B, 4C itu, seringkali mengatakan, tapi, nanti kalau bekerja saja sudah selesai. Ibu Bapak, pekerjaan tidak akan pernah selesai, Ibu Bapak sekalian. Maka dari itu, Ibu Bapak, sekali lagi, jangan sampai ada kata-kata tapi ketika kita mengurus guru besar, dengan saja kata nanti pada diri kita. Saya seribu persen yakin, orang yang bicara tapi nanti, itu hanya sekedar menutup diri. Saya berharap, kawan-kawan kita yang jadi program VB ini, saling berkolaborasi, saling membantu, saling berbagi, Insya Allah, mesti akan sesuai dengan yang dinanti. Insya Allah, demikian. Ibu Bapak, mari kita coba bandingkan orang yang tidak berhasil dan orang yang sukses. Kita lihat bahwa orang yang tidak berhasil selalu menumpuk kegagalan. Jadi kegagalan-kegagalan itu hanya ditumpuk saja. Tapi orang yang sukses itu, kegagalan yang ada merupakan jembatan, merupakan tangga untuk kesuksesan. Saya punya kawan, tidak perlu saya sebutkan identitasnya. Dia salah satu rektor berguruan tinggi swasta. Suatu saat, dia cerita ke saya, Pak Inam, Alhamdulillah, sekarang saya mendapatkan dana bantuan dari pemda, pemprov Anda, pemda, maaf, sebesar 5 miliar. Tapi Pak Inam tahu enggak, bahwa ketika kami memperoleh bantuan ini, ini adalah proposal yang ke-35. Ibu, Bapak, ketika kawan saya tadi tidak memulai dari satu, saya yakin tidak akan mendapatkan bantuan untuk berguruan tingginya. Dia salah rektor. Ini sebuah contoh, sebuah case yang terjadi ketika kita merahami gagalan, gunakan itu sebagai tangga untuk menuju ke suksesan. Ketika ibu, Bapak, misalkan saja, ngajukan, submit ke artikel, kok ternyata ditolak, coba, perbaiki, kenapa ditolak. Pak Inam, saya kok bola balik ditolak. Saya guloni. Mungkin dulu ketika muda, ibu ini suka nolak. Sehingga mungkin kena karma. Guyonnya saja itu. Tapi sesungguhnya, ibu, Bapak, sekalian, sekali lagi, ketika kita mengalami gagalan, coba perhatikan gagalannya di mana. Kalau kita bisa mencoba menganalisis, maka gagalan yang ada itu akan dapat kita jadikan sebagai tangga untuk menuju ke suksesan. Insya Allah, ibu, Bapak, ayo kita coba. Beberapa teman di dalam program PP ini, ada yang jabri saya, Pak Inam, saya ini sudah ngajukan. Hukum yang saya ajukan itu seribu lebih, tapi masih ditolak DB saya. Kemudian, saya coba tanya. Kita coba analisis. Memang ada beberapa hal yang mungkin perlu disempurnakan, diberagi. Contoh kekurangannya. Artikel yang diajukan ternyata linknya enggak ada. Atau linknya ada, dibuka, enggak bisa. Link itu boleh jadi repository yang ada di kampusnya. Kalau itu jurnal, ada link ke jurnalnya. Ini contoh sederhana. Tapi jangan sampai kita punya pernyataan, aku tidak akan pernah bisa menjadi guru besar. Jangan. Saya yakin aku bisa melakukannya. Karena syarat sebuah profesor hanya satu, doktor. Kayak Bu Sri Langkin ini perjuangannya panjang, tapi Alhamdulillah sudah DB. Dan Bu Sri Langkin ini satu-satunya DB di Ulrika, Batam. Mudah-mudahan yang lain nanti nyusut. Sebab ketika saya datang ke Batam itu, diskusi dengan Bu Sri, Pak Inam, ini sedang proses mudah-mudahan lancar. Setelah balik beberapa waktu yang lalu, saya senang mendengarkan kabar, Bu Sri bolak-balik-bolak-balik memperbaiki. Tapi enggak apa-apa semuanya. Ada juga yang langsung, Insya Allah nanti Pak Dwi Bria Utomo, ini contoh, ketika mengajukan GP itu enggak bolak-balik, langsung goal, selesai. Beda dengan Bu Ribut, nanti yang juga best practice, Insya Allah mulai-balik. Beda juga dengan Pak Akrim. Pak Akrim itu dua tahun yang lalu, lulus dari UMMS 3, dua tahun berikutnya sudah GP. Beda lagi dengan Bu Sri Langkin, nanti kita mau Bu Sri Langkin juga bisa cerita nanti. Jadi ketika best practice itu, teman-teman yang mungkin GP-nya barusan bisa bercerita, jika itu bisa menjadi salah satu panutan yang mungkin bisa dilakukan, dikerjakan, agar kita semangat di dalam proses pengajuan jabatan fungsional. Ibu Bapak, jika kami ini jadi elan, berhentilah bergaul dengan PP. Saya yakin bahwa teman-teman yang ada di program VP ini, sudah betul, sudah benar, bergaul dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama, dan bahkan Insya Allah, ada sekitar 20-an yang sudah profesor di grup ini. Ini menunjukkan bahwa Ibu Bapak sekalian, ya bergaul dengan pelak, bukan dengan bebek lagi. Ini yang harus kita lakukan. Sebagai mana kemarin saya sampaikan, di dalam agama Islam, ada panduan ketika kita berkawan, Ibu Bapak sekalian. Rasulullah mengingatkan, janganlah kamu berkawan dengan pandai besi, sebab ketika engkau berkawan dengan pandai besi, maka paling tidak engkau akan kena cipratnya. Kalau sama dengan orang merokok itu, mesti kena abunya, kena apinya. Kalau kita tidak kena api, maka asapnya juga enggak begitu enak. Beda dengan Bapak-Ibu berkawan dengan penjual minyak wangi. Maka ketika ibu Bapak-Ibu Bapak lewat, kadang-kadang tidak beli pun diminta untuk mencoba. Dan boleh jadi, kita akan berbau harum. Kalau kita tidak beli, maka ada wangi pada diri kita. Sehingga ketika ibu Bapak meniprogram VB ini, saya yakin pilihan yang tepat, karena ibu Bapak berkawan, bukan dengan bebek, tapi dengan elang. Mudah-mudahan ibu Bapak sekalian, bebek dan elang itu juga berbita. Elang itu sendirian berani, bebek itu mesti bersama-sama. Ini yang sangat membidakan filosofi ketika di dalam hidup dan kehidupan ini. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini saling berbagi, sehingga kita sama-sama menjadi orang yang betul-betul bisa memberikan manfaat, ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak, saya yakin, saya yakin-yakinnya, kalau yang namanya ketila pohong, itu 1 kilo, kalau di Malang itu 5 ribu. Tapi kalau ibu Bapak jadikan gedok, itu belum meningkatkan nilai jual. Baik gedok goreng maupun gedok lindri. Tapi kalau kita buat kripek, sudah sedikit meningkat. Tapi kalau kita buat kitela, harganya menjadi jauh. Kalau 1 kilo 5 ribu, kitela itu 100 gram bisa 10 ribu, ibu Bapak sekalian. Jauh sekali harganya. Dan saya yakin ibu Bapak sekalian, punya tulisan. Punya laporan-laporan penelitian. Dan itulah yang kita harapkan, nanti tulisan-tulisan ibu Bapak sekalian, laporan-laporan penelitian ibu Bapak sekalian, dapat kita improve. Laporan-laporan mungkin yang 3-4 tahun yang lalu belum pernah dibukukan, mari kita bersama-sama improve, kita perbaiki, sehingga menjadikan laporan penelitian ibu Bapak menjadi bermakna. Kita buat monograf, kita buat referensi. Harapan kita begitu. Jadi berpulang kepada kita. Demikian juga misalkan kita punya pembimbing skripsi, pembimbing tesis, pembimbing disertasi. Itu juga dapat di improve. Kumpulan artikel dari pembimbingan tesis, skripsi, itu juga bisa dibuat objektor misalkan. Nah, itu yang insya Allah akan kita lakukan, kita kejahatkan ibu Bapak sekalian. Sehingga dengan kegiatan yang kita lakukan ini, Pak Insya Allah, ibu Bapak sekalian, sebentar. Kita sangat berharap, seperti renungan ini, before after ini. Jadi ketika ibu Bapak sekalian, mungkin sebelum bergabung di VP itu before, setelah after ini, Insya Allah, wajahnya menjadi berubah. Maknanya bahwa ketika ibu Bapak sebelum ikut VP, sebelum berkolaborasi dengan kawan-kawan dari seluruh penduru Indonesia dan ASEAN ini, saya yakin setelah itu ibu Bapak mempunyai semangat yang lebih, artikel yang dimiliki bisa di improve bersama, kolaborasi dapat kita tingkatkan, sehingga after ini betul-betul terwujud. Sebagikan kita masuk salon. Sebab ketika kita lihat default, ya seperti itu, tapi afternya mencayakan kita. Untuk itu, saya sangat berharap, dan ada pertanyaan, Pak Inam, kita itu acara VP 6 bulan itu apa yang kita kerjakan? Ya kalau ibu Bapak tidak berbuat apa-apa, saya 6 bulan duduk manis saja. Tapi ketika ibu Bapak mau berkolaborasi dengan kawan-kawan yang ada di seluruh penjuru Indonesia ini, maka saya yakin produk yang diperoleh adalah luaran-luaran yang bermakna. Saling kolaborasi. Dengan catatan, jangan lupa ketika nanti kolaborasi, mungkin kuliah pakar. boleh komunikasi, konfirmasi kepada Mbak Nurisma atau Mbak Sdiki, karena kami akan menyiapkan sertifikat bagi pematerinya. Seperti kegiatan hari ini dan kemarin, insya Allah, tolong jangan lupa isi daftar adil, maka akan kita siapkan sertifikat yang bisa mendukung kegiatan ibu Bapak sekalian, paling tidak untuk isi BKD lah. Paling tidak. Mari ibu Bapak sekalian, kalau ada yang punya alasan, saya bikin artikel kok susah ya. Ibu Bapak, menulis disertasi lebih sulit dibandingkan membuat satu artikel yang berkualitas. Angil loh disertasi itu. Tiga tahun ibu Bapak sekalian menulis disertasi. Kalau nulis disertasi bisa, maka saya yakin, saya yakin-yakinnya ibu Bapak bisa menulis satu artikel saja untuk sarat kiri. Kalau ibu Bapak tiga tahun setelah lulus baru mengajukan. Tapi kalau satu tahun atau dua tahun setelah mengajukan, tolong ditambah, tidak hanya satu, sarat kiri melengkap dua. Untuk itu, ibu Bapak sekalian, kegelisahan, merasa kesulitan, tolong hindarkan dari diri kita. Kita harus selalu optimis bahwa kita bisa. Itu yang harus kita lakukan. Bapak ibu sekalian, ini pilihan-pilihan hidup. Ada orang yang suka ke 4C terlebih dahulu sebelum ke GB, tapi ada juga yang dari lektor ke GB. Mana yang saya pilih? Yang saya pilih adalah saya harus ke GB. Ibu Bapak mau ke 4B dulu, 4C dulu, mau nggak itu pilihan-pilihan. Mana yang paling mudah? Yang paling mudah adalah yang bisa menyelesaikan tuntutan yang ada. Dan tidak ada yang sulit. Meskipun 4A, lektor kepala, saratnya satu saja, artikel jurnal yang sepokus. 4B, 4C juga sama. Nah, untuk menambah kekurangannya, nanti setelah sini, kita coba bicarakan, dan itu tidak sulit. Yang sulit itu sesungguhnya bagaimana menyemangati diri kita. Bagi ibu Bapak sekalian, 4A, 4B, 4C, ya kalau yang sudah 4C mungkin lebih mudah, karena tinggal 150 hukum. Tapi kawan-kawan di WMM itu yang 4A, insya Allah juga banyak yang sudah ke GB. Yang lektor insya Allah juga ada. Lantas apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, berbulan pada ibu Bapak sekalian. Tapi setelah ini, nanti kita bisa mencoba melihat apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan untuk memenuhi itu. Agar persyaratan khusus itu hanya satu jurnal bisa terpenuhi. Yang lainnya insya Allah bisa itu. Kemarin ada kawan itu yang lektor 200, kemudian ngajukan ke GB. Tidak apa-apa itu. Jadi lektor 200, langsung ke GB. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang tidak mau ngajukan. Jadi jangan resah 200-300 angka kredit itu hanya angka saja. Tapi kalau kita bisa memenuhi, kenapa tidak? itu yang harus kita lakukan. Mari kita coba perhatikan ini. Ibu Bapak sekalian, mari kita sama-sama mencoba melihat sesungguhnya dalam satu tahun itu kita bisa menumpulkan 430 pun. Sehingga Ibu Bapak sekalian, setahun itu sudah boleh ngajukan. Jika dua tahun juga di GB. Seperti yang dilakukan Pak Akrim itu ya. Seperti ini. Ya paling nggak kita bisa nulis Sinta 2, Sinta 3 dan 4, Artikel CIB, Buku Monograf, Buku Referensi, Editor Buku, Artikel Big Chapter, Artikel Jona Internasional, Internasional Berreputasi, Proceeding Intern, Proceeding Nasional. Hagi bagaimana? Hagi sudah lah ikhlaskan saja. Secara aturan Hagi boleh, tapi faktanya seringkali nggak bisa dimilai. Tapi tanpa Hagi pun sesungguhnya kita sudah dapat 400-an harga kredit itu. Bisakah ini? Bisa. Untuk itu saya berharap Ibu Bapak sekalian, mari kita bersama-sama satu tahun ke depan. Ya mulai bulan Juli lah paling nggak. Juli tahun ini sampai Juli tahun depan. Kita kurangi kegiatan-kegiatan. Maaf. Kita utamakan mencari tambahan untuk angka kredit. Dengan catatan, kalau kita konsentrasi ke GB, maka kegiatan yang lain sementara harus dikurangi. Harus konsentrasi, Bu Aas Kalian. Ini saya lihat bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Saya yakin bisa ini, Bu Aas Kalian. Tadi kita lihat bahwa Ibu Aas Kalian, kalau LK kurangnya hanya 225, maka dalam satu tahun LK 225 kurangnya kalau 4B 150. Padahal dalam satu tahun kita bisa 400. Maknanya apa? Berbulan kepada kita, mari kita konsentrasi dalam satu tahun ke depan. Untuk membuat artikel-artikel ini. Dan insya Allah tidak semua harus kita buat. Karena saya yakin Ibu Bapak sekalian punya ketela tadi yang belum diolah menjadi kitela. Punya bahan-bahan, punya laporan-laporan penelitian yang belum disuit menjadi monograf atau tidak terisi. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita konsentrasi, insya Allah satu tahun ke depan sudah bisa memenuhi syarat untuk BGB. Dengan catatan, Ibu sekalian, tolong kurangi kegiatan yang tidak terkait dengan pengusulan BGB. Konsentrasi dulu, sebentar saja, satu tahun saja. pekerjaan saya itu banyak. Apa mungkin saya tinggalkan? Tidak ada, tidak mungkin. Jangan punya pikiran bahwa tidak ada orang yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan Ibu Bapak. Yang mungkin proyek-proyek dikurangilah yang suka proyek. kita konsentrasi untuk karil ini Ibu Bapak sekali. Ini saja ini. Mudah-mudahan nanti bisa. Oke. Ibu Bapak sekalian, mari kita coba melihat beberapa aspek praktis yang katanya dengan artikel. monggo hebatkan di samping kopinya itu sudah disiapkan oleh teman-teman sendiri. Samping kopi yang belum sarapan, sambil sarapan boleh saya ngopi lebih dahulu. Ibu Bapak, yang pertama ketika kita menulis artikel tolong-tolong ya format sesuai ketentuan jurnal. Antara jurnal yang satu dengan yang lain adalah berbicara. Jangan sampai kita punya pandangan, punya pikiran yang kita sub-date ke jurnal tapi tidak sesuai dengan format yang ada. Saya pernah kasih materi tentang penulisan artikel. Kemudian salah satu peserta bilang, Pak Enam, saya itu punya ide. Artikel saya itu begini-begini-begini. Agar nanti jurnal itu juga bisa mencoba menerima ide saya. Jawaban saya satu. Kalau begitu Ibu bikin jurnal sendiri saja. Nah, ketentuannya seperti itu kok mau bikin ide supaya jurnalnya bisa menerima ide-nya. Jurnal itu tidak perlu ide Ibu Bapak sekalian. Tapi menerima artikel sesuai ketentuan yang ada. Ini yang harus kita garis bawah yang pertama. Kemudian yang kedua perhatikan bahasa kira-kira ini profil di game. Ini yang harus dilakukan. Sebagaimana kemarin pernah saya sampaikan kalau di UMM ini, di pasca UMM, tesisnya adalah 30-35 laman. Kemudian cek turnitinya, plagiasinya maksimum 10%. Ini usul ini ya. Sesuaikan kira-kira maksimum 5% meskipun dikit 25% agar lancar perjalanannya. Bahkan ada kawan saya yang menulisnya lebih dari 25%. Pak Enan, ini saya kan orang lama, tidak mengerti kalau ada aturan baru. Bagaimana ini? Loh, kalau ada aturan baru ya diikuti. jangan kemudian sesuai dengan karabnya sendiri. Ada yang 30%, 35%, mau diajukan, saran saya lebih baik diurungkan dulu. Makanya ketika Bapak mulai tolong cek plagiasi, usahakan maksimum 5%. Karena mahasiswa saya itu 10% bisa. Dan yang penting sesuaikan tema artikel dengan jurnal. Jadi ketika kita mencari jurnal, kita lihat artikel kita kira-kira sesuai di mana. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian di bahas kalian, syarat utama kemarin berubah lagi. Ini skopus minimal SGR-nya 0,15 atau skopus K3. Jadi kalau misalkan SGR di bawah 0,15 tapi skopus K3 bisa digunakan. misalkan K4 SGR-nya 0,15 bisa digunakan. Atau Web of Science dengan minimal 0,05. Ini yang harus kita ketahui ibu bapak sekalian. Kemudian yang kedua zona Sinta 2. Ini juga harus ada ibu bapak sekalian. Sehingga ketika kita punya ini maka syarat utama sudah terpenuhi. Saya yakin ini satu tahun insya Allah selesai. Masuk enggak iso. Enggawi disertasi saya bisa. Makanya enggak ada kesulitan. Makanya nanti insya Allah ibu bapak sekalian mudah-mudahan di bulan September yang ada kesulitan-kesulitan nanti kita datangkan kegiatan luring kemudian nanti akan kita bantu teman-teman untuk meng-improve dan sekalian submit ke jurnal skopus harapan kita nanti pada bulan September yang berkenan ikut kita bantu sampai submit dan kita carikan jurnal yang sesuai dengan bidang ibu bapak sekalian. Insya Allah. Ini salah satu pahaya-pahaya kita di dalam kegiatan GP ini. Cuma nanti saya juga titip ibu bapak sekalian nanti akan kita kirimi draft MOE antara UMM dengan ibu bapak sekalian ya paling tidak dekan atau wakil dekan juga boleh yang tanda-tanya nanti akan kita kirim ke ibu bapak sekalian beserta surat pengantarnya yang isinya adalah MOE kegiatannya apa kuliah pakar penulisan artikel bersama penulisan monograf tipe referensi yang dilakukan selama 6 bulan mulai dari bulan Mei sampai Oktober dan itu nanti juga bisa ibu bapak lakukan draft MOE yang kami kirim itu juga bisa bapak memanfaatkan untuk MOE di antara bidang studi ibu bapak sekalian inter dan antar itu salah satu upaya ketika kita mau membantu institusi kita agar ketika agreditasi ada sumbang yang bisa kita berikan dengan kegiatan kegiatan kita ibu bapak sekalian sekali lagi ikhlaskan waktu satu tahun ke depan untuk syarat ini ikhlaskan satu tahun ke depan untuk syarat ini hanya satu saja satu jurnal yang terasa berhormatasi satu jurnal sinta dua selesai sudah insyaallah tahun 2023 ibu bapak insyaallah sudah GB kalau sudah GB nanti kan bisa kita buat kelompok profesor sesuai dengan bidangnya kami sedang merancang membuat profesor AMK yang insyaallah kami punya AMK itu ada beberapa divisi kita akan membuat asosiasi profesor AMK jadi asosiasi profesor di Asia Tenggara ini yang insyaallah akan memberikan makna manfaat bagi paling tidak saudara-saudara kita yang ada di Asia Tenggara harapan kita seperti itu kalau sekarang mungkin ada sekitar lima puluhan profesor dan nanti kalau dari 400 peserta VP ini yang profesornya tidak banyak banyak mungkin profesornya ada 50% sudah berapa ini profesor kita banyak dan setiap profesor bisa membantu kawannya untuk menggepikan juga insyaallah itu menjadi amal jariah ibu bapak sekalian oke nah ibu sekalian ini kami mencoba melihat ketika peserta klinik artikel pada konferensi Brunei 2019 kami pada tahun 2019 bekerjasama dengan Amka kita mengadakan konferensi di Brunei yang saya lihat beberapa fakta kesalahan penulisan artikel yang merah-merah ini yang banyak kesalahannya yang pertama di pendahuluan dimana kesalahannya dasainnya tidak begitu nampak karena di pendahuluan biasanya dasain dan solat yang harus kita kembangkan di hasil penelitian juga begitu hasil penelitian itu menjawab permasalahan bukan yang lain-lain kemudian pembahasan itu juga banyak salah karena seringkali pembahasan itu menganalisis sendiri bukan mengkomparasi hasil penelitian dengan penelitian terjauh sehingga kita wujudkan kita nampakkan noveltinya tidak demikian kemudian yang paling banyak juga ini terbanyak itu referensi manager ibu bapak sekalian boleh menggunakan apapun referensi manager tapi hampir semua jurnal sekarang minta referensi manager karena dengan referensi manager itu sesungguhnya controlling terhadap artikel menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih bagus itu mudah-mudah nanti kita bisa nah secara umum anatomi artikel insya Allah itu umumnya sudah tapi sekali lagi bahwa anatomi itu berpulang kepada masing-masing jurnal yang kita tuju jadi jurnal yang kita tuju seperti apa kita sesuaikan itu untuk anatomi artikel yang ada sekali lagi tidak mesti harus imrat tapi sesuaikan dengan kondisi dimana jurnal yang kita tuju itu seperti apa anatominya ibu bapak mari kita coba cermati judul kesalahan yang sering terjadi satu terlalu panjang beberapa jurnal itu membatasi empat belas kata empat belas kata sekali lagi lihat aturan yang ada ketika judul bapak ibu panjang apa harus ditulis semua tidak ini yang seringkali sama dengan judul penelitian apalagi kalau mungkin penelitian hibah itu biasanya panjang judulnya tapi coba buat judul yang menarik karena dengan judul yang panjang apalagi seringkali dituliskan kalau kuantitatif semua variabelnya ditulis tempatnya dimana tahun berapa itu harus ada itu contoh saya yakin kemudian terdapat singkatan menuliskan gelar ibu bapak sekalian ketika kita bicara artikel maka gelar apapun tolong tidak dituliskan kecuali beberapa jurnal yang menuliskan gelar tapi mayoritas jurnal itu tidak perlu gelar meskipun ibu bapak sudah profesor tidak perlu dituliskan gelar profesor ketika ibu bapak ngirim artikel ke jurnal dan memang beberapa jurnal memang ada yang begitu tapi mayoritas tidak contoh judul Islamic Finance Contoh sederhana jadi sangat sederhana sekali lagi ini berulang kepada jurnal yang dituju abstrak secara umum abstrak itu sesungguhnya ada tiga hal yang harus ada permasalahan metode dan simpulan tapi ada juga yang tidak demikian kadang ada suruh memberikan orang yang sedikit masing-masing imrod tadi tapi secara umum sesungguhnya seperti itu ketika kita nulis abstrak kemudian kata kunci sesuai ketentuan biasanya tiga sampai lima biasanya begitu nah kesalahannya dimana abstrak terlalu panjang umumnya abstrak biarnya 150 hingga 250 kata sekali lagi lihat aturan penulisan yang ada di jurnal jangan punya edik gagasan ketika menulis abstrak menuliskan latar belakang tergantung ketentuan jurnal ada juga jurnal yang mengendaki ada latar belakang ditulis kemudian kesalahan berikutnya ada citasi ada paragraf kalau paragraf seringkali juga beberapa jurnal ada tapi secara umum tidak ada jumlah kata kunci tidak sesuai dengan ketentuan yang ada ini beberapa kesalahan yang ada ini contoh abstrak insya Allah tidak masalah nah ibu bapak untuk pendaluan seringkali ada beda pendapat orang mengatakan pendaluan itu tolong paparkan di tempat riset padahal tidak harus begitu yang penting adalah dasar dan dasarnya apa faktanya bagaimana seharusnya itu saja sesungguhnya ketika kita bicara pendahulman tidak bicara yang lain-lain nah dasarnya itu ibu bapak bisa kita lihat dari riset-riset terjahul saya dengan tema tidak harus sama persis dengan riset kita tapi temanya nah seringkali yang banyak ini tolong referensi minimal 15 dan 70% hatika jurnal yang terasa bereputasi dan usahakan 5 tahun terakhir ini banyaknya kesalahan disini mudah-mudahan nanti ibu sekalian bisa mewujudkan menghilangkan kesalahan yang sering ada ini dasar yang tidak dibatalkan secara mendalam dasar yang terlalu banyak keberimbangannya itu kurang citasi banyak yang tunggal tekstual ibu sekalian permasalahan tidak nampak jumlah transi minimalis ini beberapa kesalahan dan insya Allah buat sekalian ketika kita nulis artika sekarang dengan mengulangkan para frase maknanya bahwa referensi jangan semuanya tunda ini yang harus kita lakukan dan nanti kalau misalkan ada kesulitan ketika luring nanti akan kita bahas buat sekalian ya nah ini contoh contoh citasi sunggatu yang merah contoh yang tidak tunggal yang putih ini misalkan bintohir dana lebih ini badan yang lainnya misalkan saja ada dana yang putih ini contoh bahwa citasinya tidak tunggal ini yang kalau kita lakukan ketika kita nulis artikel di zona yang bagus karena ini para frase kadang ada pertanyaan kita ini kan harus mengutip sesuai dengan adanya itu dulu ada kutipan langsung kutipan tidak langsung sekarang sudah tidak musim kutipan langsung semua kutipan tidak langsung sehingga citasi yang ada adalah tidak tunggal ibu bapak sekalian nah mohon mungkin ibu bapak bisa mengikuti perkembangan yang ada cuman biasanya usia-usia 50 ke atas ini agak susah diajak inovasi tapi saya yakin peserta PP ini insya Allah bisa lah diajak inovasi sebab perubahan selalu ada yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri kita harus paham jadi perubahan selalu ada yang tidak berubah perubahan itu sendiri kita harus paham sama dengan ketika kita ngajar ibu bapak sekalian kalau ngajar biasanya kita ngajar S1 mungkin menggunakan pedagogi S2 S3 mungkin andragogi tapi sekarang sudah berubah kita ngajar paling tidak punya tiga aspek pedagogi birgogi dan cybergogi bagaimana belajar mandiri bagaimana belajar kelompok bagaimana belajar menggunakan fasilitas internet itu yang harus kita garisbawain apalagi dengan adanya COVID kemarin kalau kita boleh katakan masyarakat 5.0 mengharuskan kita untuk berubah dalam pembelajaran kita juga harus berubah sekali lagi kalau kita tidak mau berubah kita akan ketinggalan saya berharap kawan-kawan yang ke VB ini ayo kita ikuti inovasi kita ikuti perubahan jangan sampai kalah dengan Suzuki Suzuki itu bilang inovasi tidak ada henti masa dosen tidak bisa inovasi tidak ada henti kan keliru masa kalah dengan Suzuki syukur-syukur kita mengikuti Yamaha semakin terdepan yang lain ketinggalan mudah-mudahan teman-teman yang ingat VP ini tahun depan sudah 50% profesor mudah-mudahan begitu dan itu bisa kita wujudkan dengan catatan ibu bapak konsentrasi untuk nulis berkenaan dengan syarat khusus pekerjaan yang lain sementara ditangguhkan pekerjaan yang sementara dikurangi oke kemudian metode penelitian yang bapak sekalian kalau metode penelitian insya Allah ada problemnya prinsipnya ada empat aspek pendekatan dan jenis subjek atau sampel teknik pengkumpulan dan lain-lain empat aspek itu jangan lupa ibu bapak sekalian empat aspek yang harus ada apa permasalahan yang sering kalian dilihat ini kelemahannya pemahas bahwa secara teksual bukan memegang secara konteksual yang dilaksanakan jadi ketika kita menulis metodologi penelitian atau metodologi penelitian maaf tuliskan apa yang kita kerjakan bukan teoritis tapi konteksual subjek atau sampelnya tidak jelas kemudian tidak menunjukkan validitas dan teriabilitas instrumen untuk kuantitatif dan validitas data untuk kuantitatif ini sangat penting untuk meyakinkan orang bahwa data yang kita peroleh itu kalau kuantitatif instrumennya sudah variable dan valid valid dan valid untuk kualitatif data yang kita peroleh sudah valid kemudian teknik penumpulan dan analisa jeta tidak jelas itu beberapa kesalahan kelemahan yang ada di situ yang berikutnya hasil penelitian hasil penelitian hasil penelitian itu seharusnya menjawab permasalahan penelitian ada sebagian teman yang mungkin seangkatan saya ketika dulu nulis disertasi itu biasanya memaparkan lokasi penelitian deskripsi lokasi penelitian dan bahkan ketika nulis deskripsi lokasi penelitian lebih banyak halamannya daripada hasil penelitian makanya di tempat kami sudah saya ubah seringkali orang bercerita kita lihat penelitiannya itu kalau ada deskripsi lokasi itu kan bagus itu dulu sebab ketika kita tulis artikel itu yang namanya hasil itu ya penjawab permasalahan ini yang harus kita garis bawah kemudian kalau kita menggunakan kualitatif wawancara itu pilihan-pilihan pakai emik atau etik apa itu emik emik itu hasil wawancara transkriknya ditampilkan kalau etik tidak itu yang membutakan antara emik dan etik mana yang terbaik kalau saran saya sama-sama baiknya tinggal bagaimana kita menyajikannya yang tidak boleh itu tidak wawancara tapi ada hasil penelitian itu saja apa ada ada penelitian tidak tapi hasilnya ada itu secara ilmiah mungkin kita sendiri yang akan bertanya kemudian yang kuantitatif seringkali tabel gambar itu salah satu jangan dua-duanya ditulis kemudian kombinasi cara pengambilan data dokumen pengamatan dan wawancara itu namanya triangulasi itu yang harus kita lakukan kelemahan yang ada ini memakai tempat penelitian tidak menjawab permasalah termasuk tese disertasi itu yang pertama itu banyak dulu-dulu juga begini saya dulu ketika menulis disertasi juga begitu tapi saya tidak mengikuti sekarang saya ada berubah tapi ada kawan saya yang memang agak susah berubah harus ada bagaimana itu lokasi penelitian sekarang di googling itu bisa misalkan bapak-bapak penelitian dimanapun seringkali penelitian ini lokasinya dimana wilayahnya berbatas yang mana itu di googling bisa semuanya tidak perlu kita tuliskan kemudian memampatkan yang sesuai yang saya perhatikan teman-teman di Indonesia itu belum menggunakan numbering ketika wawancara sehingga total wawancara atau wawancara yang tidak langsung ada hubungannya tetap ditulis kalau ibu bapak menggunakan numbering bagus kalau misalkan ada waktu kita bisa bincang-bincang bagaimana kita membuat terhasil wawancara dengan numbering itu itu bagus dan beberapa belum menggunakan wawancara berpasangan terutama mungkin yang kaitannya dengan analisi tertentu di bidang pendidikan matematik atau yang lain kalau itu wawancara berpasangan bagus itu dan di Indonesia masih jarang yang menggunakan wawancara berpasangan kemudian hasil monoton dari wawancara menarikkan data gambar atau tanpa analisis yang mendalam tabelnya wakeh tapi enggak ada analisisnya kalau mau pinter analisis tanya ibu-ibu kalau bapak-bapak itu biasanya banyak diam tapi ibu-ibu itu banyak cerewetnya sehingga ketika ibu-ibu itu pinter menganalisis bahkan ada sesuatu yang sedikit saja kadang perbincangan dengan kawannya itu bisa berhari-hari artinya apa ibu itu pinter menganalisis nanti kalau bapak-bapak susah analisis bisa kolaborasi dengan ibu-ibu kadang urusan jilibat saja itu bisa dibicarakan berhari-hari kadang urusan perkataan saja bisa berhari-hari artinya apa itu analisis yang bersada pada diri kita pembahasan ibu-ibu bapak sekalian pembahasannya adalah komparasi hasil riset kita dengan riset terjahul minimal 10 referensi sebagai pembanding dari situ tunjukkan posisi pelitian kita sehingga muncul novel yang saya temui kesalahannya dimana ini asik bercerita tentang hasil pelitian lama tidak mengkaitkan dengan teori atau pelitian terjahul hanya cerita hasil pelitian saja kalau orang Jawa bilang dileming tidak dapat menunjukkan posisi pelitian yang dilakukan makanya seringkali ditanya dimana novel T tidak ada referensi yang digunakan untuk komparasi tidak ada novel T nanti bapak ibu kelemahan ini tidak ada pada ibu bapak jika ada mari kita selesaikan yang berikutnya kesimpulan penjabat permasalahan pelitian tidak ada masalah kelemahan kesimpulan apa kelemahannya terlalu singkat memamparkan angkaka yang merupakan data memasukkan saran namun tidak dengan permasalahan penjabat ada citasi ini yang seringkali ketika kita melihat kesimpulan ada kelemahan kelemahan disini kemudian referensi seharusnya terbitan lebih dari 5 tahun kalau ibu bapak menggunakan referensi manager no problem ini banyak menggunakan rujukan nasional ibu bapak ibu bapak akan menulis jurnal internasional ataupun jurnal sinta alangkah baiknya kalau referensi yang digunakan adalah referensi yang berbahasa inggris syukur-syukur pada jurnal yang baik harapan kita nah perbaikan referensi terbitan kurang 5 tahun gunakan referensi manager sumber dari jurnal skopus atau di obsah bisa lebih bagus mungkin itu ibu bapak pemicu pemaju untuk bincang-bincang kita pada pagi hari ini saya yakin apa yang saya sampaikan mungkin ada beberapa yang bapak ibu sudah pahami dan mungkin ada hal yang mungkin kurang jelas dan boleh jadi ada hal yang perlu ditambahkan nanti kami mohon ibu bapak bisa menambahkan karena dari situ kita saling berbagi kepada kita semua agar di dalam kegiatan ini bisa memberikan manfaat saya kemarin ke Mbak Nurisma untuk mengatur berkenaan dengan penanya kami silahkan Mbak Arisma silahkan diminum kopinya Bapak halo Mbak Arisma mana Mbak Arisma sebentar saya karena ada di ruang sebelah sebentar Sampun Sampun Bapak Sampun saya buka Sampun Bapak Sampun Bapak Sampun Bapak Sampun Bapak yang pertama yang pertama yang pertama sekali saya sudah ada berkomunikasi dengan teman kita yang dari Sabah Dr. Mansur ya itu rencana mau adakan kuliah pakar ini implementasinya seperti apa Prof kalau kita kalau kita dari ini dari dari grup visiting Prof ini seperti apa rencana saya kami sudah buat proposer kemungkinan di akhir bulan 6 atau di awal bulan Juli ini rencana kuliah pakar dengan pemansur berkenaan dengan pangan fungsional kemudian apa yang Prof sampaikan tadi saya lihat jurnal-jurnal yang kita ini kan perlu latihan walaupun kita sudah sering membahas atau membimbing karya tulis mahasiswa kita tetapi apa yang dibuat apa yang diharapkan sebuah jurnal kan setiap jurnal punya aturan-aturan yang tidak sama atau setiap jurnal tidak punya sama berantali itu yang perlu kita pelajari bersama sehingga kita membuat jurnal itu sesuai dengan aturan jurnal yang Prof sampaikan tadi kemudian mengenai turnitin tadi saya menyampaikan turnitin harus di bawah 10% bagaimana dengan jurnal-jurnal kita yang sudah publish Prof apakah perlu kita turnitinkan lagi atau bagaimana sehingga nanti kalau jurnal yang sudah kita publish turnitinnya akan kembali ke jurnal kita malah jadi 100% kalau kita coba kemudian mengenai referensi minimal untuk sebuah jurnal itu ada 15 jurnal itu ada aturannya nasional internasional apakah jurnalnya 15 itu internasional semua atau bisa di mix antara nasional internasional berangkali demikian dulu Prof terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih pertanyaannya banyak sekali yang selanjutnya monggo Bu Sarifah terima kasih Mbak Nur Isma Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat pagi teman-teman Prof Inam terima kasih banyak kesempatannya saya perkenalkan diri dulu saya Sarifah dari Poltekes Kemenkes Jakarta 2 ini sama dengan Pak Oslida kalau Pak Oslida dari Medan kemudian Bu Arwana itu dari Poltekes Aceh kami dari Poltekes kami di Poltekes ini baru punya 5 profesor se-Indonesia se-Indonesia kami baru punya 5 profesor dan alhamdulillah Poltekes sudah ada profesornya dan kalau dari motivasi Prof tadi kayaknya saya menggebu-gebu juga mau jadi profesor terus terang saya baru lektor 4A dengan KUM baru 387 Prof nah S1 saya itu biologi pure science biologi murni S2-nya biomedic parasitologi S3 saya PKLH pendidikan kependudukan lingkungan hidup di UNJ jadi saya mengalami 3 kali wisuda dari universitas yang berbeda dengan bidang yang berbeda-beda sertifikasi home base saya itu di kesehatan lingkungan Prof kemudian serdosnya adalah ilmu biomedic selama ini memang penelitian saya lebih sering ke mikrobiologi mikrobiologi baik makanan minuman akhirnya saya jadi bingung sendiri gampang nih Prof ini mau yang mana mau saya saya ambil atau menjadi kubus di bagian yang mana Prof mohon mohon arahan itu satu Prof kemudian yang kedua tadi tentang kutipan tidak tunggal kan kita mengutip itu lebih dari satu referensi artinya dari beberapa jurnal yang kita baca itu kita memformulasikan sendiri apakah itu yang akan menjadi novelty kita nanti ataukah tetap itu menjadi fara-frase dari kutipan-kutipan yang kita ambil gitu Prof ya kemudian tadi sama seperti Pak Oslida kami juga sudah punya membentuk kelompok kesehatan ini mau membicarakan tentang apa tentang kuliah pakar mohon draft MOA-nya Prof bisa di ini kan jadi kami juga bisa mulai menyusun MOA begitu Prof terima kasih banyak pohon motivasinya terima kasih Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi selamat pagi selamat pagi semua dan terima kasih kepada Prof atas pengaparannya dan saya disini perkenalkan diri dulu nama saya Patricia Munir saya berasal dari Universitas Islam Riau bukan baru Prof jurusan program studi hubungan internasional ada dua pertanyaan yang saya akan ajukan dan singkat saja pun gak banyak tentang Jafung Prof kebetulan saya 2017 saya memang udah keluar SK Jafungnya saya baru dapat pasien ahli Prof setelah itu saya langsung S3 ke 4 dan tamat 2021 nah setelah tamat ini saya ingin sarannya Prof apakah saya akan wajukan untuk LK artikel jurnal putus-putus putus-putus iya ulangi yang setelah lanjut LK setelah itu iya setelah itu saya pertanyaan kedua tentang artikel jurnal internasional apakah jurnal internasional itu yang akan diakses apakah tergantung dari jumlah halamannya apakah semakin bagus atau semakin banyak semakin bagus itu saja Mbak Sama Prof terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik terima kasih yang keempat adalah pertanyaan dari kolom Jat Bapak atas nama Bu Widia Stuti untuk matrik karil artinya tidak menjadi penguji luar dua kali sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan guru besar Moten Bapak terima kasih terima kasih Mbak Isma terima kasih Ibu Bapak sekalian mudah-mudahan tetap semangat saya sudah tahu selidah ini profilnya sudah seperti profesor karena sudah agak bodak-bodak dikit Alhamdulillah prof doa prof semangat juga tersinggung kalau tersinggung nanti kan biar semangat ii betul prof kalau Pak Joko ini kan juga sudah kalau Pak Tono tidak kelihatan kalau sudah kincelong saya tersinggung kalau prof ini paling tidak persyaratan gundul tidak terpenuhi ada kawan kita yang selalu pakai topi itu sebenarnya lebih nemen itu lagi persyaratan gundul secara secara de facto tidak terpenuhi iya makanya Pak Tono itu kalau lihat Pak Tono itu karena kasihan temennya nanti silau silau ya itu saya khawatir terima kasih terima kasih terima kasih ini kan sudah proses tapi kan ada perbaikan insya Allah mudah-mudahan Pak Astida perbaikannya cepat nanti kita bincang-bincang kita bantulah nah ini yang kaitannya dengan kuliah pakar ibu bapak sekalian tadi ada yang dari ibu Sarifah juga ya ya kuliah pakar nanti insya Allah akan dibahas dengan ibu dia tanggal 11 ya Allah harapan kita ya harapan kita memang kita dengar dulu ketika peserta VP itu sedikit ada 48 waktu itu maka kita buatkan jadwal tapi ketika peserta VP ini banyak maka kita berharap ibu bapak punya grup-grup kecil dan Alhamdulillah itu sudah terwujud nah grup-grup kecil itu harapan saya tidak hanya pada kelompok masing-masing misalkan kelompok A bisa juga mencoba menguntang kelompok B kelompok C kelompok D yang senada sehirama dengan kasih ibu bapak sekalian nah nanti ketika ibu bapak sudah mungkin ada grup coba misalkan saja begini misalkan di grup itu ada 20 orang misalkan saja kalau 20 orang itu misalkan saja kita bisa membuat kuliah pakar kira-kira berapa kali bisa 6 kali bisa 5 kali kalau masing-masing sekali bicara maka mungkin setiap kuliah pakar atau kuliah tamu misalkan 5 orang maka cukup 4 tapi ketika masing-masing itu bisa menyajikan 2 kali maka sebenarnya bisa 8 kali pertemuan nah syukur-syukur saran saya masing-masing grup kuliah pakar kalau bisa minimal 6 kali pertemuan kenapa 6 kali ibu bapak sekalian karena nanti setiap kuliah pakar kita minta ibu bapak juga membuat laporan untuk institusi ibu bapak sekalian ketika ibu bapak kuliah pakar 6 kali dalam kegiatan PP maka sesungguhnya ibu bapak nanti skor kaitannya kuliah pakar sudah 4 ada bukti jadi masing-masing bikin nanti itu kaitannya untuk akreditasi jadi saran saya usahakan minimal kuliah pakar itu 6 kali dengan 6 kali itu maka ibu bapak sudah membantu institusi ibu bapak sekalian karena skor sudah ada empat satu yang kedua ibu bapak bisa saling menjadi host dan pohost kemudian ibu bapak saling mengundang artinya ketika pematerinya itu tetap atau kolaborasi tapi kan bisa hostnya bisa memberikan surat undangan sebagai pemateri itu akan menunjukkan kinerja ibu prestasi sebagai dosen karena diundang oleh perbuatan lain sebagai pemateri itu halal sah kita lakukan tapi itu strategi kita untuk mengimprove dua yang ketiga ketika ibu bapak kuliah pakat tolong mahasiswa S1 ibu bapak diikutkan kemudian yang host tolong bisa membuat sertifikat E-sertifikat untuk apa untuk tambahan SKPI mahasiswa ibu bapak sekalian artinya ibu bapak juga membantu mahasiswa ibu bapak sekalian tidak perlu pakai biaya bermanfaat bagi institusi bermanfaat bagi diri sendiri semua anda ini kolaborasi yang betul-betul saling menguntungkan ibu bapak sekalian tapi tolong nanti ketika membuat jadwal kuliah pakar kami dikabari lewat Mbak Arisma dan Mas Diki Zoom nanti yang jadi co-host tolong disiapkan kemudian kaitannya dengan apa itu player tolong semua yang tercantum di dalam grup itu logo bergurantinya dicantumkan ini salah satu upaya untuk kolaborasi sehingga saling menguntungkan semuanya nah kemudian ketika ketika kuliah pakar kami minta Mbak Nurisa kenapa nanti akan didata dan kami juga akan memberikan sertifikat kaitannya dengan kegiatan itu nah ini kemanfaatan kaitannya dengan kuliah pakar jadi tolong nanti di jadwal tersendiri sesuai kelompok ibu bapak sekalian sebab kalau kita jadwal bisa tempok nanti tapi ketika ibu bapak menjadwal sendiri mungkin satu minggu di pasca WMP juga agak lumayan tapi Zoom-nya kan ibu bapak sekalian bisa enam kali itu kuliah nah ini kolaborasi yang ditarukan ketika saya berharap ada kuliah pakar yang berikutnya ibu bapak sekalian ini yang dari pak Ustida kaitannya dengan workshop nanti insyaallah kita coba upayakan pak Ustida ya memang nulis itu perlu duduk manis biasanya kita lakukan VP terdahulu itu 3 hari 2 malam dan insyaallah 3 hari 2 malam ibu bapak sudah punya draft dan di akhir kegiatan kita submit kita bantu untuk disubmit ke zona minimal spokus yang SCR nya 0,15 dan kita bisa bantu syukur-syukur sudah bahasa Inggris tapi kalau belum salah kita juga siapkan saya tanya dengan bahasa Inggris tadi kemudian turnitin bukan 10% ya pak saran saya di bawah 5% nah kemudian ketika itu menjadi saran semua tolong tetap di turnitin cepat harus dilampirkan itu cek plagiasinya ketika kirim ke dikti itu saja mungkin pak Ustida tapi saran saya usahakan apakah semua artikel kita harus pakai turnitin yang sudah terbit pun harus punya ya dikti mintanya turnitin semua 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 harus dilampirkan cek plagiasinya dengan turnitin kalau itu di bawah 5% selalu aman meskipun dikti membuat syarat 25% tapi saran saya tidak karena itu berkaitan dengan kualitas dari artikel gitu ya kemudian saya tanya dengan Bu Sarifa saran saya ini Bu Sarifa yang punya Pak Ustida dan belum yang itu yang sudah terbit tapi misalnya di atas 5% bagaimana tidak sampai 100% nanti kita exclude yang 100% gimana di exclude nanti yang 100% jadi tidak tidak masalah bukan maksudnya kalau kita turnitin sekarang yang sudah publis itu dia mengacu ke jurnal kita yang sudah publis yang itu kita cut yang 100% kita cut bisa nanti bagian turnitin itu lebih paham oh gitu oke bagian cek lagi itu lebih paham oh berarti prok misalnya saya pernah saya dulu di bawah 15 saya punya satu yang 13 itu harus di upgrade jadi di bawah 5 gitu oh enggak 15 enggak apa-apa ini yang belum saja tapi kalau misalkan belum belum dipublikasikan tolong kalau sudah dipublikasikan ya sudah ikhlaskan saja enggak apa-apa enggak masih di bawah tetap di bawah 15 itu sudah bagus tapi maksudnya kalau kita mau bagus itu di bawah yang next yang next makanya kita harus pintar-pintar membuat parafrase itu makanya di tempat kami di tesis itu banyak yang di bawah 5% karena kita ajarin parafrase jadi tesis di tempat kami itu di bawah 5% banyak kalau masih di atas 10% kita kembalikan cuman kalau mau nakal juga bisa tapi kita ajarin mahasiswa makanya kalau mau jadi maling harus tahu teorinya maling seperti apa nah sesungguhnya itu bisa kita akal-akali tapi kita tidak mengajar itu dan mahasiswa kita katakan gini loh caranya supaya bagus tapi kalau kamu gini kamu akan keunangan saya bilang begitu oke Bu Sariba ini saran saya Ibu nanti GB-nya bukan di biomedis bukan di itu menurut saya di PKNH apalagi tadi ada di kesehatan lingkungan kan Ibu nah Bu Sariba saran saya di kesehatan lingkungan arahnya ke sana jadi kalau sekarang ngajar misalkan mikrobiologi no problem tapi paling nggak ngajar yang kaitannya kesehatan lingkungan harus ada karena yang diakui ketika pendidikan penelitian nanti berkaitan dengan PKLH nah tolong nanti caranya ke sana kalau biologi dikaitkan dengan lingkungan caranya begitu agar ketika nanti pengurusan bulu besar insyaallah no problem saran saya begitu izin Prof kalau untuk penelitian penelitian saya sekarang dan publikasi sekarang itu memang tapi lebih ke mikrobiologi misalnya tentang disinfeksi air misalnya kemudian herbal untuk antiseptik itu kan mungkin apakah masih seperti itu ya Prof itu bisa sebagai kaitannya dengan lingkungan hidup atau bagaimana Prof kalau itu masih ada kaitannya tetapi coba dikaitkan agak langsung langsung sedikit itu kan tidak langsung itu kaitannya kesehatan lingkungan tapi bagaimana supaya reviewer itu bisa melihat langsung ini terkait dengan kesehatan lingkungan apapun ini masih kita kaitkan tapi tolong Bu Sarifah kalau bisa secara apa ya tidak tidak ini secara mantuk tersurat jangan tersirat sebab seringkali yang namanya reviewer kita jaga-jagani apalagi Bu Sarifah bilang sudah lima profesor se-Indonesia di Botegas mudah-mudah nanti ada Pak Osrida ada Pak Sarifah ini mudah-mudah amin amin itu ya Bu Sarifah semangat Bu Sarifah ya Pak Osrida semangat nah kaitannya dengan kutipan yang tidak tunggal itu sebenarnya kaitannya dengan parafrasi saja kaitannya dengan Novartis nanti ketika hasil penelitian kita kita komparasikan dengan itu itu akan menjadi Novartis jadi Novartis di belakang di depan belum jadi ketika di introduction saya yakin Novartis belum nampak Novartis keunggulan kita nanti ada di belakang ketika kita sudah riset mungkin riset kita itu akan menyempurnakan riset yang terdahulu berbeda dengan riset ini itu mungkin saya yakin kalau riset-riset yang sain boleh jadi betul-betul baru juga ada tapi baru itu sebenarnya tidak harus baru-baru lebih seperti kalau kita lihat misalkan jajah montor honda honda itu sepeda montor honda misalkan saja keluaran tahun ini dan tahun depan kadang-kadang hanya beda stripnya itu sudah Novartis padahal misalnya sama itu sudah Novartis tapi ketika sepeda montor itu nova itu yang pertama kali metik yamaha tapi tidak berhasil tapi berikutnya metik setelah honda dan kemudian yang lain-lain juga ikut susuki semua itu contoh jadi Novartis itu tidak harus baru semuanya tidak harus tetapi ada sesuatu yang mungkin beda dengan yang lain bisa jadi novelty gak gimana bu lokus tempat bisa jadi novelty gak berbeda lokus itu kan bukan novartis kalau menurut saya lokus itu kan menurut saya hasil risetnya bukan lokusnya sejujurnya dari lokus itu kan hasil risetnya ada bukan tempatnya tapi hasil penelitiannya ini saran itu ya Bu Fitri kemudian begini Ibu PNAA 2021 Ibu langsung ke LK saja langsung gak apa-apa Ibu kan kuat kalau saya kemarin waktu kuliah ada 3 semua semua punya artikel 3 artikel waktu kuliah sama setelah kuliah itu ada skopus 3 dan Sinta tolong ditambah Sinta 2 Sinta 2 itu ada waktu kuliah saja waktu selas kuliah sudah ada penulis pertama semua ya oke kalau begitu Ibu langsung LK saja siap jangan ke lektor saran saya ke LK mungkin akan lebih aman kalau Ibu tambah satu lagi saya kematikan jangan ini mohon maaf itu tentang artikel ketika kuliah itu ada hubungannya dengan disertasi sebagian ada sebagian lagi ya hampir hampir sama oke kalau hampir hampir sama saran saya Ibu nulis yang tidak hampir sama dengan disertasi karena seringkali meskipun aturannya itu boleh diimpro tapi faktanya akan tidak makanya saran saya skopus dan Sinta 2 tetap diibukan tapi Ibu coba tambah Sinta 2 saja yang tidak ada kaitannya dengan disertasi itu strateginya begitu itu kemudian ke Ibu Widya kaitannya dengan gini loh Ibu Bapak sekalian saran tambahan tadi ada 4 itu pilihan 1 punya ibah pelitian yang 100 juta atau kumpulan 2 kalau itu tidak punya boleh sebagai pembimbing S3 kalau tidak punya sebagai penguji S3 kalau tidak punya sebagai reviewer jurnal intrasona indeks skopus minimal 2 dan sudah terbit Ibu tinggal pilih Ibu Bapak sekalian pilih yang mana kalau tidak ada yang dipilih itu yang report nah ketika Ibu misalkan kesulitan ini nanti kita bisa bincang bincang nah kemudian ketika sebagai penguji S3 itu tidak mesti harus bidang studinya Saratnya adalah menguji S3 makanya kalau Ibu Bapak misalkan saja kepingin ada penguji S3 kami punya sementara ini punya 3 program S3 nanti bisa gabung ke kami untuk yang penguji ini monggo tidak apa-apa nanti kita bincang kita cari waktu jadi ini bukan semuanya tapi salah satu diantara 4 aspek yang ada ini Ibu Bapak sekalian syukur-syukur dibuat sebagai redeemer dan sudah terbit jurnalnya ada buktinya itu mungkin Ibu sekalian saya kembalikan ke Mbak Nurisma baik Bapak Ibu pertanyaan sesi kedua yang saya persilahkan yang pertama nanti Pak Muhammad Hasan Pak Surya Toko Pak Halis sama Pak Agusan Mohamad Ahsan terlebih dahulu Oh ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam setera buat semua pertanyaan saya sebetulnya sudah saya tulis di kolom chat juga tapi tidak apa-apa ya tadi Prof Inam kan sempat menyebutkan soal variable saya bertanya aja bahwa kadang-kadang kalau menguji bareng kolega yang lebih senior itu yang diuji itu tentang kuantitatif itu selalu ditanyakan soal variablenya itu nah saya mungkin Prof Inam kan punya kiat bagaimana cara kita ya menasehati secara halus lagi terima kasih itu aja terima kasih Pak Ahsan monggo Pak Suprian Noko Terima kasih Mbak Nurisma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Prof ini saya tahun ini cukup serius ini untuk mengerjakan ini Prof salam juga buat Bapak Ibu semua saya tahun ini memang meneriusi Prof untuk ini dan juga saya sudah mengulirkan diri dari jabatan saya karena itu sebuah pilihan pilihan nah saya ini sudah 4C kemudian kom saya sudah 787 nah kemudian saat ini sedang serius mengisi formulir TAK kira-kira berapa persen ya pertama pertanyaan saya berapa persen ya untuk risetnya ini Pak kemudian yang kedua saya kan punya sejarah pendidikan itu S1 itu pendidikan bahasa Inggris S2 nya ilmu susasra S3 nya linguistik nah di tempat saya di Politeknik Negeri Jakarta itu kan ada program studi bahasa Inggris nah itu antara pembelajaran bahasa sasra sama linguistiknya kan bermain disitu karena sehususannya di penerjemahan nah apakah itu artikel saya jadi yang saya tulis itu antara pengajaran bahasa Inggris sasra dan linguistik itu yang saya buat artikelnya kemudian yang terakhir ini di tempat kami kan belum masih di S3 jadi persyaratan untuk menguji S3 nya ini kan belum belum punya dan saya dengar dari kedaran Semendikbud yang tanggal tanggal 25 Mei kemarin itu katanya sekarang untuk untuk menguji tidak harus menguji harus apa namanya jadi pembimbing gitu itu mohon pencerahan itu terima kasih terima kasih Bapak lanjutnya monggo Pak Halkis terima kasih Ibu Nur menizin prop saya ada beberapa pertanyaan tadi Ibu prop mengarahkan supaya fokus setahun saya sudah hampir setahun dan saya sudah mundur jabatan itu hampir setahun ini dan hasilnya baru satu jurnal itu dan itu pun sudah diskonti dan sekarang ada setembe lima enam dan saya bingung pertama itu prop soal submit nah submit ini etikanya kan kita submit satu saja sampai ada orang orang apa editor menjawab nah ini bervariasi ada yang memang hanya cepat tapi ada pula yang kita harus disuruh sabar sampai tiga enam bulan saya mengalami disitu yang paling sulit kita nunggu satu enam bulan baru dijawab dan itu pun ditolak nah ada lagi yang beri saran itu yaudah disubmin aja sampai delapan kali katanya siapa yang menanggapi itu yang dilayani tetapi takut juga gitu kena etika gitu di blacklist pula kan nah ini bagaimana kemudian soal struktur ya imrat ya standar dari LCPR ini tapi saya lihat kenasani filsafat itu di LCPR itu hampir gak ada yang ada di Springer nah soal struktur itu saya lihat tidak terlalu baku bahkan kalau beberapa jurnal yang lain itu diantara introduction dan metodologi itu dia ada literature review disitu tetapi gimana literature review itu karena nanti akan kita gunakan juga di pembahasan untuk menemukan novelty-nya disitu nah saya kesulitan disini menyesuaikan antara literature review dengan pembahasan itu dan menghasilkan novelty tersebut nah ini yang kesulitan saya disitu gimana teknisnya kemudian yang ketiga ini apa saja teknis saja prop saya banyak sebenarnya cuman saya batasi tiga saja masalah ini kan 10 tahun ya prop ya minimal untuk dari lektor kepala ke prop guru besar itu saya ini kan baru di arena ini dapat ini itu 2015 ya 2014 ya cuman kalau dilihat dari ngajar saya sebenarnya dari kena istigah saya 2006 2008 2007 2008 itu saya sudah ngajar itu apakah bisa dihitung dari sana atau bagaimana ini prop terima kasih prop terima kasih Bapak monggo Pak Abustan ya makasih Mbak moderator Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sangat kenalan saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta saya kira harus diakui bahwa setiap kali mendengar rejangan prop maka pencerahan dan inspirasi itu selalu muncul motivasinya saya kira sangat luar biasa seolah-olah AGB ini sudah ada di hadapan kita tinggal dipetik tapi kembali lagi mengoreksi fakta yang ada fakta diri wah saya kira masih jauh ya masih karena terbukti saya sudah 10 tahun lebih doktor dan kemudian sudah menghasilkan 18 buku ya tapi ternyata ya apa yang menjadi hasrat itu masih jauh tapi mudah-mudahan filosofi itu berlaku karena saya sudah bergaul 1 tahun lebih dengan prop Im mudah-mudahan filosofi minyak wangi itu ya bisa juga kita keciprat wanginya ya pertanyaan saya saya kira pertama karena ada buku saya mungkin sekitar 4 itu 2011 ya 2016 ya dalam kurung waktu itu terbit ya ini soal diskontinuitas apakah dalam kurung waktu itu itu masih bisa diaktifkan ya atau masih bisa menjadi suatu penilaian untuk kriteria GB apa bisa ongoin itu kriteria itu itu saya kira supaya apa sih istilahnya dalam bahasa prog bisa memberikan kemanfaatan karya itu dan kalau nggak bisa ya mungkin ada solusinya caranya prop ya bagaimana menghidupkan itu apakah harus dicetak ulang atau ada upaya lain tiar lain kemudian yang kedua soal direferensi soal direferensi ada beberapa buku saya diantara 18 itu terseran ada ada karya novel ada juga kumpulan kumpulan fungsi apakah ini bisa memberikan kemanfaatan juga untuk penilaian kumi itu ya ya bagaimanapun ya tentu kita mau bergembi apa namanya mau mempergunakannya ya saya kira itu dua poin saya saya minta maaf karena kebetulan apa sih ada problem di videonya nih jadi ini tapi saya kira saya sudah tiga kali sesi di acara MC ini mungkin teman-teman sudah menang wabillahi tobi wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi terima kasih monggo bapak ya terima kasih ya memang kaitannya dengan kawan kita yang mungkin beda pendapat ya agak susah memangnya terutama sekali lagi usia-usia yang sudah hampir 60 itu untuk berubah agak susah sudah mau benih disitu kayaknya tapi ya kita ngobrol saja saya contohkan begini ada kawan saya itu bagus dia kalau ngajar itu bagus kalau bimbing bagus karena ukurannya adalah mengharapkan mahasiswa menjadi baik tapi tidak tepatnya adalah ukurannya sesuai dengan ukuran dia dia alumni salah satu pergantikan di Australia ketika seperti itu mahasiswa kami protes yang bimbingannya protes yang diajar protes kemudian yang bersangkutan kebetulan saya call bisa kita ngobrol saya ngobrol di ruangan saya kemudian saya saya guyong sampean itu bagus bahwa ketika nguci ketika bimbing supaya mahasiswa bagus tapi tidak setiap mahasiswa itu kan kalau misalkan gridnya diturunkan kocok-kocok sampean semua mereka akan bayar kasihan tapi kalau sampean ikut seperti sampean semua sampe nyalai kodrat pengirahan itu menjadikan manusia tiba-tiba ada yang A sampean ada yang B ada yang C nah kalau mahasiswa C sampean ajak seperti A sampean jadi A semua kemudian di akhir cerita saya bilang mis ini jangan ngajar dulu ya sampean targetnya kedua yang terlalu tinggi kemudian dia bertanya mis ini kapan Pak Enam boleh ngajar tapi karena sambil guyong dia tidak marah jadi pendekatan humanis perlu kita lakukan saya pun juga sama dengan Pak Hasan ini ketika ngujinya hebat kalau ngujinya hebat tapi ketika setelah ngujinya saya bilang karena dia juga belum guru besar udah gini aja saya seneng kalau sampe ngujinya tapi lebih seneng lagi kalau sampe nulis seperti yang sampekatakan ketika ngujinya ternyata teman-teman kita itu banyak yang omong doang tapi ketika ngejaka diri enggak bisa kenapa seperti itu saya tidak tahu tapi mari kita cari karena itu adalah konteks masing-masing wilayah mungkin berbeda termasuk di Winsa seperti apa yang ditahu Pak Asar monggo kita berbagi mudah-mudahan kawan kita juga bisa menyadari bahwa mahasiswa kita yang S1 kualitasnya S1 kalau Bapak-Ibu dokter jangan berharap seperti dokter yang S2 pun juga jangan seperti dokter karena pemimpin sudah dokter dan profesor maunya grid-nya seperti dokter profesor yang enggak bisa mari kita menyadari Ibu Bapak sekalian bahwa mahasiswa kita itu adalah tanaman kita ketika kita bisa menanam dengan baik kemudian mengawal dengan baik tumbuhnya akan baik tapi ketika kita menganggap mahasiswa kita itu tidak bisa apa-apa jadi sekali lagi mari kita kawal mari kita ajak mahasiswa kita untuk mengantarkan mereka ya kalau mereka masih dokter Bapak-Ibu sudah dokter jangan terus mengajak seperti Bapak-Ibu yang sudah dokter yang lama insyaallah ketika mereka itu dokter kemudian kita ajak mereka untuk selalu berinovasi insyaallah mahasiswa kita menjadikan lebih baik dan itu terbukti ada mahasiswa saya yang tadi saya katakan Pak Akri itu dua tahun yang lalu dia dokter tapi dua bulan yang lalu insyaallah dia juga itu kan hebat dan beberapa dosennya pun juga belum profesor tapi mahasiswa sudah duluan kenapa ya paling tidak apa yang kita berikan ketika kuliah dia betul-betul bisa meneruskan sementara dosenya sudah jenuh bisa jadi begitu terima kasih Pak Asyar mari kita cari yang terbaik saya tidak tahu caranya bagaimana kemudian Pak Noko Pak Noko ini sudah serius ini saya tidak nguya ini jangan berhenti dari jabatan tapi kalau mau berhenti juga tidak apa-apa karena Pak Noko ini sudah 4C kewalahan kalau masih menjabat oh iya tidak apa-apa itu pilihan itu kalau sudah 4C itu kalau sepak bola itu sebenarnya sudah tinggal bolanya di depan gawah kita tinggal nendang saja kiri apa kanan supaya kipernya itu tidak bisa ke kiri tidak bisa ke kanan kita tendang ke kiri sehingga go nah Pak Noko insyaallah itu pasti bisa saya yakin karena Pak Noko sudah 787 itu kan sudah 4C yang sudah muntuk-muntuk ini kalau sudah muntuk-muntuk itu misalkan di sentih dikit saja sudah go nah kaitannya dengan linguistik karena S3 Pak Noko linguistik itu masih dalam satu tenda dengan pendidikan bahasa Inggris saya yakin no problem kaitannya dengan perkuliahan kaitannya dengan perseratan tapi untuk penguji itu tidak mesti jadi pembimbing Pak Noko penguji tidak mesti dan tidak harus pembimbing tidak harus penguji Pak Noko kan punya hibah itu bisa untuk syarat itu itu sebenarnya tidak ada masalah jadi saya yakin mudah-mudahan tahun ini bisa gelap Pak Noko karena saya yakin Pak Noko sudah semangat sudah lama ini kita bincang-bincang saya malah tidak tahu kalau Pak Noko sudah 4C ini sudah baik-baik sekali jadi jadi maaf jadi kira-kira untuk penelitian saya itu berapa persen kan kalau minimalnya kan 150 ya omnya itu cuma 67 saja 67 itu kalau Bapak punya monograf satu artikel book chapter misalkan satu kemudian jurnal interasional berapa-berapa sudah cukup cukup ya jadi sudah lebih itu jadi tidak semua komponen harus masuk ya seperti book chapter monograf preferensi enggak karena Pak Noko sudah punya monograf ingat saya ada berapa itu menjadi monograf ada satu satu kemudian yang ini antologi puisi apa cerpen saya punya dua ada book chapter ada karena sehingga saya dulu monografnya Bu Dewi yang bantu insya Allah ada yang referensi ya sudah cukup kemudian ada dua lagi yang kaitannya dengan sastra tapi itu antologi cerpen sudah kebanyakan Pak Noko cukup itu cukup ya tinggal jurnalnya aja ya sudah besok pengubuhan amin terima kasih Pak Noko nanti salah oke Pak Halkis saya punya teman Pak Halkis Pak Soehartoto itu ada ya ada ya teman SMA saya itu salam ke Pak Soehartoto nanti kalau ketemu Pak Halkis kaitannya dengan ini sarannya ketika Ibu Bapak sekalian masih dalam proses untuk submit ke jurnal saran saya jangan hanya satu menulis mungkin dua atau tiga artikel yang bisa kita coba selalu siapkan Ibu Bapak apa yang disampaikan Pak Halkis tadi betul tapi kurang tepat dan itu pilihan yang betul buat Pak Halkis sebab ketika kita punya artikel kita submit ke beberapa jurnal itu problem nanti melanggar etika saya pernah Ibu Bapak sekalian mereview artikel yang sama satu itu kiriman dari Australia yang satu kiriman dari Afrika penulisnya sama judulnya sama isinya sama nah kalau mereview itu lebih mudah kita bilang ke jurnal kita jelaskan bahwa artikel ini juga dikirim ke sini silahkan saya yakin itu dua-duanya akan menolak dua jurnal itu malah akan menolak nah kebetulan saja itu reviewernya saya nah jadi saya sampaikan jadi artikel ini saya bilang ke chip editornya itu sama dengan artikel yang dikirim ke jurnal ini nah kalau begitu sesungguhnya dia sudah melanggar etika menurut saya dan itu biasanya orang Indonesia banyak yang butuh dan mudah-mudahan kita tidak ikut-ikutan apalagi banyak teman yang gini siapanya yang kenal dengan chip editornya jurnal ini saya mau titip nah sesungguhnya ketika kita submit jurnal itu bukan kenal dengan chip editornya tapi kenal dengan aturan penulisannya seperti Pak Algi sampaikan tadi tidak mesti aturannya himrok banyak itu aturannya makanya kalau misalkan saja mau submit ke jurnal boleh dipahami betul bagaimana aturan yang ada di jurnal itu nah itu yang harus ada kemudian kalau kaitan dengan jurnal kami insya Allah punya jurnal internasional insya Allah proses untuk indexingnya selalu kita tingkatkan kalau mau ngirim jurnal yang terasa ke kami juga boleh di amuka jurnal itu kalau Bu Dewi itu chip editornya kalau Bu Dewi lupa saya AJCD AJ Amka Jurnal Amka Jurnal Community and Development ini kalau Bu Dewi ini chip editornya Amka Jurnal Community Development AJCD nah kalau kalau jurnal seperti ini apakah sinkron dengan saya filsafat karena saya selama ini saya mencari sinkron itu lihat yang di SDRnya itu apakah dia filsafat atau enggak bagaimana cara mendeteksi begini memang ada reviewer yang seringkali minta sesuai dengan bidangnya tapi kalau AJCD itu contoh jurnal yang sebenarnya itu tenda nah karena tenda maka jurnal itu bisa menerima seluruhan tapi sesungguhnya substansi apa kaitannya dengan filosofinya kaitannya kebermanfaatannya dengan masyarakat apa itu itu isinya begitu bisa kalau jurnal kami itu jurnal internasional tapi indeknya masih kita tingkatkan terus ya monggo nanti kalau berkenan kemudian begini yang namanya 10 tahun itu mulai dari dosen Pak bukan nektor kepalanya jadi mulai dari dosen itu sudah berapa berapa lama itu jadi Pak akhirnya kan sudah lama jadi dosen kan ya dosen saya ini waktu itu kan saya kan jadi dosen saya ini kan di luar jadi enggak punya NID N-PROP jadi 2007-2008 itu saya sudah ngajar di beberapa universitas yang memang ada surat perintahnya cuman di home base saya ini kan baru 2012 kemudian IDN saya itu baru 2015 ya ya itu berpulang pada ketentuan nanti enggak apa-apa maju saja enggak apa-apa nanti bisa bisa dilampiri ketika Bapak sebagai pengajar di mana-mana kan bisa jadi ada perlakuan khusus juga karena dia sudah ngajar tapi ini kan baru 2012 terbentuk kan ya 2009 terbentuk 2009 ya enggak apa-apa diajukan saja tidak ada yang tidak mungkin kalau direktor kepala saya itu dibuat memang masa dina saya itu 17,5 waktu itu saya bingung juga dihitung dari mana ini gitu itu yang masalahnya saya sudah enggak usah didingungkan yang penting ada syarat utama maju saja kalau nanti ada kesulitan kita cari kemudahan jadi jangan jangan patah aran insya Allah setiap kesulitan pasti ada kalau kita sebagai orang Islam inna ma'al usri yusoh sesudahnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan ini yang harus kita yakini makanya ketika Bapak punya kesulitan jangan terus menyerang lihat celah-celah mana sesudahnya bisa kita gunakan menjadi kelebihan bagi kita dan juga menjadi kemudahan bagi kita gitu Pak Agis kalau kita sebagai orang di dalam Islam mungkin yang menurut mungkin saya juga ada tapi kita sebagai orang Islam inna ma'al usri yusro fa inna ma'al usri yusro jangan resah kesulitan apapun insya Allah bisa kita ada solusinya oke yang berikutnya Pak Abustad Pak Inam saya tadi ada pertanyaan tadi mengenai syarat khusus yang skopus yang pada saat kita publis kan masih oh iya kemudian saat ini sudah diskontinue apa masih bisa dipakai untuk syarat khusus itu sesungguhnya seharusnya yang namanya diskontinue itu ketika Ibu Bapak itu sebagai penulis dan itu masih ketika seharusnya boleh tapi faktanya faktanya tidak bisa untuk syarat tapi tetap dihitung Pak tetap dihitung tetap dihitung tapi bukan menjadi skopus sesungguhnya beda antara cancel dan diskontinue itu beda kalau cancel itu semua sudah di cancel tapi kalau diskontinue seharusnya misalkan begini punya Bapak terkuit 2020 2021 adalah diskontinue maka punya Bapak 2020 masih skopus tapi faktanya ketika didikti itu dianggap tidak skopus jadi tidak bisa untuk syarat tetapi masih tetap dihitung sebagai jadwal internasional itu Pak Sida tidak usah resah kemudian ini Pak Abustan terima kasih saya selen Pak Abustan ini memang penulis ulung tapi saran saya coba disuit karena ketika Bapak nulis buku itu bukan karya ilmiah itu termasuk buku ajar buku tet buku umum tapi kalau kriteria karya ilmiah kalau buku namanya buku monograf atau buku referensi ini yang harus diberitakan dan ketika untuk guru besar yang digunakan saran adalah karil nah buku tek yang punya Abustan 10 lebih itu itu bukan karya ilmiah dalam artian kategori karyanya sebagai saran untuk guru besar itu masuk bidang pendidikan ini yang memberitakan atau nanti Pak Abustan switch sedikit kebiasaan nulis yang populer menjadi nulis ilmiah karena tulisan populer Pak Abustan ini bagus saya sering baca tulisannya tapi untuk ilmiah perlu di switch tapi mudah-mudahan tahun ini Pak Abustan bisa menyelesaikan persyaratan ke guru besarnya karena saya senang karena Pak Abustan ini semangat sering komunikasi dan insya Allah kita bisa bantu-bantu apa yang bisa kita bantu Ibu Bapak sekalian itu cara kita dan cara kita bersama Insya Allah upaya kita untuk ke sana Insya Allah pasti ada mungkin itu Pak Abustan yang nanti insya Allah kita bisa bincang-bincang lagi nanti Mbak Arisma mungkin satu sesi lagi Mbak Arisma setelah ini jam 10 saya ada kegiatan lain baiklah Ibu sesi terakhir di pertanyaan mohon maaf untuk yang tidak saya sebutkan bisa ditanyakan di sesi berikutnya dengan Bu Dr. Diah Karmiyati dan Dr. Wahudi MSI atau begini nanti bisa ke WhatsApp mungkin kalau mau WhatsApp ke saya boleh Mbak Arisma baik begitu ya Bapak jadi dipersilakan oleh Bapak Profesor Ahsan Nur Inam untuk menjabri beliau untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab di pertemuan kali ini untuk sesi ini monggo saya persilakan untuk Bu Nur Sauda Bu Titi Inayati Bu Retno sama Bu Widia monggo Bu Nur terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi terima kasih sekali Prof yang sempat dua atau tiga kali saya juga jahperi Prof dan Alhamdulillah dijawab dan tanggapan-tanggapan juga tercerahkan dengan adanya materi dari Prof pagi ini sehingga ini harus satu tahun ya Prof ya menyiapkan untuk dari lektor 300 ke lektor kepala atau Profesor yang berikutnya Prof adalah bahwa kita semangat hari ini dengan adanya materi dari Prof untuk kuliah pakar kemudian kerjasama penulisan artikel baik itu di Skopus maupun Sinta nah ini kami bingung memulainya untuk membentukkan saya di grup B grup B itu ada 114 peserta nah kami misalkan memulai membuat kuliah pakar ini dalam bentuk kelompok ataukah kita membentuk panitia terus kemudian yang kedua lintas kepakaran ataukah sejenis misalkan kesehatan kita ngumpul di kesehatan agama di ngumpul di agama selanjutnya untuk penelitian Prof saya yang ketiga ini saya punya data karena saya tergabung di yayasan peminjaman inkubator gratis untuk seluruh Indonesia nah ini data ini tersedia terus mestinya ini berpotensi untuk dijadikan artikel nah ini kami mau mulainya dari mana ini Prof terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Monggo Bu Titi Inayati Bu Titi konten Assalamualaikum ya mohon maaf sebelumnya off game kalau ada kegiatan lain begini Prof saya menanyakan terkait dengan tadi yang disampaikan Prof tentang plagiasi ya terus terang kalau saya di riset kualitatif memang bisa 5% ke bawah tapi saya kesulitan untuk riset-riset kuantitatif karena di riset-riset kuantitatif terutama bidang saya di finance untuk penggunaan rumus kan kita tidak bisa mengganti dengan yang lain kemudian juga di analisisnya kebanyakan memang menggunakan kata-kata yang hampir sama nah mungkin saya secara pribadi mohon bimbingan jika di UMM mungkin ada pelatihan terkait dengan bagaimana para frase yang baik mungkin kami atau saya bisa di ikut serta bisa belajar kembali untuk para frase terutama untuk riset-riset kuantitatif saya jadi rata-rata saya cek plagiasi masih 18% 15% sulit saya untuk 5% untuk riset-riset kuantitatif ini mungkin nanti juga bisa disampaikan trik-triknya nah kemudian yang kedua terkait dengan bidang saya finance ini ada beberapa riset saya kualitatif ini agak kesulitan juga untuk publikasi jurnal internasional saya sekali pernah direjek mungkin nanti saya mohon bimbingan prom untuk mereview jurnal saya kemudian saya juga pernah dua kali kirim itu ternyata ditolak karena tidak menerima riset finance yang kualitatif nah ini mungkin menjadi kendala buat kami yang bidangnya finance namun jurnal-jurnal kualitatif masih jarang ada di jurnal-jurnal yang internasional mungkin nanti mohon arahan dan bimbingannya terima kasih Prof juga Mbak Nurisma terima kasih Bu Titi Monggo Bu Retno terima kasih atas waktunya saya yang kerepotan ini memang saya sebenarnya tahun ini saya sudah mengundurkan diri jadi direktur RPPM di universitas saya karena saya ingin fokus ke gubes dan jurnal-jurnal untuk skopus sudah saya siapkan juga untuk pengabdian dan buku semuanya sudah siap namun saya masih kekurangannya saya baru dapat Hibah itu PDP jadi belum ada 100 juta ya PDP itu waktu itu baru dapat sekitar 30 juta jadi saya juga untuk menjadi penguji juga baru sekali jadi kan perseratannya kalau nggak salah 4 kali ya Prof mohon dibantu terima kasih selamat siang terima kasih Bu Retno saya persilakan yang terakhir Bu Widya Assalamualaikum terima kasih kesempatannya Mbak Prof saya ingin bertanya pada awal saya mendapat dana Hibah PDKN itu ada tiga satu tim itu ya seiring berjalan waktu di visi Profesor ini saya kenal Bunda Jatia dan Bunda Fitrianti Alhamdulillah ini terima kasih programnya pertanyaan saya apakah saya boleh memasukkan nama beliau ini ke dalam penulis artikel luaran Hibah saya itu berapa sih idealnya penulis untuk satu artikel lalu kita juga mengenal ID Skopus Prof itu gunanya untuk apa dan bagaimana melacaknya karena saya sudah nulis Skopus kok nggak ada ID-nya gitu Prof nah open access dan bukan open access kita memilih yang mana nih Prof terima kasih Prof Assalamualaikum terima kasih monggo Bapak oke terima kasih yang pertama Bu Nur Saran saya bahwa di SK itu kan ada kelompok ABCD dan semuanya ada nomor WhatsApp-nya saya berharap Ibu Bapak bisa membuat kelompok inter dan antar artinya inter inter itu inter yang pertama inter program studi di kelompoknya kemudian yang kedua antar itu maksudnya antar program studi di kelompok yang lain yang ketiga antar itu bisa antar program studi yang memungkinkan dekat-dekat dengan kajiannya sehingga bisa boleh jadi Ibu Bapak sekalian satu kelompok bisa ada 20 bisa 25 orang nggak apa-apa itu nanti dibuat skema dalam bulan Juni sampai bulan Agustus itu kita berapa kali kuliah pakar kalau saran saya tadi kuliah pakar minimal 6 kali agar Ibu Bapak bisa membantu prodi Ibu Bapak sekalian untuk memperoleh indikator agritasi itu sebarangnya 4 kalau Ibu Bapak membantu institusi itu hanya membantu diri sendiri karena seringkali ketika agritasi itu waduh kuliah pakarnya kuliah tamunya hanya sedikit kurang makanya saran saya itu rupaya kita untuk membantu institusi kita Ibu Bapak sekalian dan nanti tidak perlu ada panitia menurut saya tapi kalau Ibu Bapak bikin panitia juga boleh tapi sejujurnya antar teman misalkan gini Bu Nur Sauda saya dari Perguruan TG1M misalkan teribat ini sementara hostnya saya yang lainnya sebagai cohost berapa jumlah cohostnya 10 juga boleh tidak masalah dan masing-masing cohost itu bisa membuat laporan untuk kegiatan di Perguruan tingginya tidak apa-apa jadi itu ya gantian menjadi host yang lainnya cohost sekali lagi kemudian bagus ini Bu Nur Sauda punya data dan nanti tinggal kolaborasi dengan teman-teman data yang banyak itu kan bisa dipilah-pilah nanti keperluannya apa mana yang harus dianalisis terlebih dahulu dan bidangnya apa terima kasih Bu Nur nanti bisa kita kolaborasi insya Allah dan teman-teman yang lainnya ini Bu Nur Sauda punya data free tinggal nanti men-sweet data itu kan bagaikan bahan masakan kalau banyak sudah tidak bagaimana kita memasakannya terima kasih Bu Nur yang itu Bu Titi sesungguhnya ketika kita menulis artikel itu rumus-rumus yang tidak perlu dituliskan yang dituliskan adalah hasilnya sehingga sudah mengurangi nilai plagiasi banyak mahasiswa dan juga mungkin kita-kita ini atau mahasiswa kita atau kita dulu kalau nulis tesis skripsi itu kan ditulis rumusnya dan sebagainya padahal rumus itu tidak perlu ditulis yang penting adalah hasilnya saja dan analisisnya jadi nanti monggo Bu Titi saya serang sekali nanti insya Allah bulan September kita adakan bagaimana teknik para prase dan sebagainya akan kita bahas di UNPM insya Allah pada bulan September untuk itu saya berharap mulai bulan Juni sampai Agustus kolaborasi nulis terus nanti bulan September bisa kita submit bersama kita carikan jurnal skopus yang mungkin dan kita submit ketika di UNPM insya Allah kita akan siap membantu Ibu Bapak sekalian cuman biasanya kalau kegiatan itu yang kita buat maksimum perangkatan 50 orang saja jadi tidak bisa banyak-banyak sebab kalau terlalu banyak nanti tidak efektif Ibu Bapak sekalian nanti setelah akan kita umumkan berikutnya kaitannya dengan subnit dan sebagainya nanti insya Allah kita bisa lakukan bareng-bareng untuk membantu Ibu Bapak sekalian sekali lagi dan memang ketika subnit itu nanti ada tim yang secara luring itu membantu Ibu Bapak sekalian gak bisa kalau daring terus insya Allah insya Allah sarat yang ini tidak harus hibah yang 100 juta kumulatif boleh kok kumulatif boleh jadi tidak patok bangun harus sekian termasuk sesungguhnya tidak mesti Ibu Bapak ditambah dari Ibu Bapak yang ada di universitas di UPB berita bangsa mungkin ada itu juga bisa dimasukkan sebagai sarat tapi kalau Uji mungkin nanti bisa kita bicarakan bersama tidak 4 kali menguji cukup 3 kali menguji bukan 4 kemudian Bu Widya berapa sih idenya penulis ada teman kita sampai 10 penulisnya tetapi Ibu Bapak sekalian ada beberapa L2 dikti itu yang ada sedikit membuat aturan aturannya begini maksimum penulis 4 pada gak begitu D2 dikti 7 itu membatasi penulisnya 4 nah ini kan aturan lokal seperti ini padahal 10 juga boleh dengan catatan bahwa yang penulis pertama 60% yang berikutnya 40% dibagi penulis berikutnya sehingga kalau misalkan seperti itu monggo gak apa-apa nanti kaitannya dengan penulis yang lebih tahu adalah Bu Widya dan Ibu Bapak sekalian sumbang sehnya macam-macam itu beda-beda ada yang nyumbang data ada nyumbang analisis ada nyumbang review itu gak apa-apa dituliskan sebagai penulis nah ini menurut saya begitu sebab ketika Ibu Bapak sudah sumbang seh disitu tapi ada juga yang ada orang yang meredio tapi tidak mau dimasukkan jadi yang prinsip komunikasi diantara penulis itu penting nah di Skopus itu kan menunjukkan bahwa Ibu Bapak itu sudah pernah menulis artikel yang dibuktikan di Skopus prinsipnya begitu nah kalau di Skopus belum keluar itu kadang-kadang jurnanya tanya-tanya Bu Widya kan otomatik itu biasanya ditunggu aja mudah-mudahan tidak ada masalah misalnya begitu Bu Widya Insya Allah nah beberapa jurnal memang ada open access yang tidak open access yang open access itu biasanya free yang tidak open access itu biasanya mana yang baik sebenarnya merusak sama-sama baiknya tapi ada beberapa reviewer yang mengatakan yang non-open access yang baik padahal tidak begitu ada yang open access juga uangnya maksudnya nah sekali lagi open access itu biasanya free yang non-open access tidak free bayar nah berkena dengan itu mana yang baik yang menurut saya sama-sama baik yang penting substansi dari artikel yang kita bikin Insya Allah itu baik Insya Allah itu Bapak Ibu mungkin waktu juga yang membatasi kita saya jam 10 ada kegiatannya yang harus saya lakukan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya Insya Allah kami dari UMM siap membantu kita bersama-sama Ibu Bapak sekalian untuk menjadikan kita lebih baik dan Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan kita kirim contoh MOE untuk MOE itu nanti Ibu Bapak sekarang cukup menyesuaikan saja boleh itu diganti cukup dengan apa ya siapa yang tanda tangan dan berkurang tihinya atau bikin sendiri sesuai kebiasaannya sekali lagi itu juga salah satu upaya kita untuk membantu institusi kita agar punya MOE bukan MOU ya apakah harus MOU tidak MOE dan kita punya laporan soalnya itu cara kita untuk membantu institusi kita sekali lagi terima kasih Ibu Bapak sekalian sampai jumpa di acara berikutnya mudah-mudahan kita selalu sehat dan berapa yang diperlukan sekali lagi saya mohon Ibu Bapak sekalian apa yang cukup satu tahun Ibu Bapak mempersiapkan ada teman-teman yang diperlukan dari jabatan karena jabatan tertinggi dosen itu bukan direktur bukan rektor tapi profesor nah itu bahas kalian jadi kita semua bisa menuju ke sana dengan saling berbantu saling berbadi ya seolah itu memberikan makna yang besar saya tidak ini ya selalu saya sampaikan meskipun saya ulang-ulang Fai Runas dan Fai Runas sebaik manusia adalah bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bisa mempersiapkan kebutuhan masih-masih mari acara pada hari ini kita tutup perusahaan kebajikan kami adalah bersama-sama di dalam 5% dari kami langsung langsung di sesi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh